Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga sehat selalu ya Dan tetap menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan Untuk mengawali pembelajaran hari ini Mari kita berdoa menurut keyakinannya masing-masing Agar pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua Berdoa dimulai Berdoa selesai Tujuan pembelajaran hari ini yaitu Dapat menentukan unsur-unsur intrinsik dalam dongeng Secara tertulis dengan benar Kemudian yang kedua yaitu Dapat menceritakan pesan di dalam dongeng Dengan menggunakan kosa kata baku Dan kalimat efektif secara lisan dengan benar Untuk mengingat kembali materi sebelumnya yang telah disamaikan Minggu ini Coba murid-murid ingat kembali Tentang materi apa sebelumnya Apa itu cerpen? Ya cerpen adalah sebuah karya sastra yang hanya memusatkan cerita pada satu toko saja Seperti cerita-cerita yang lainnya Di dalam cerpen terdapat unsur-unsur yang membangun Yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik Nah, kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerita atau dongeng Unsur-unsur intrinsik yang pertama yaitu tema Tema merupakan ide gagasan yang menggambarkan seluruhan cerita yang ada di dongeng tersebut Seperti contoh Tema di dalam dongeng maling bundan yaitu tentang Jurnaka terhadap orang tua Seperti itu Yang kedua yaitu latar Latar dibagi menjadi tiga dalam sebuah dongeng Yang pertama yaitu latar tempat Yang kedua latar waktu Yang ketiga latar suasana Latar tempat menjelaskan tentang tempat atau kejadian Atau peristiwa yang terjadi di dalam dongeng tersebut Contoh latar tempat Dalam cerita maling bundan Latar tempat dalam cerita tersebut Yaitu di Sumatera Kemudian latar waktu Latar waktu menjelaskan kapan kejadian atau peristiwa dalam dongeng terjadi Contoh dalam Contoh latar waktu Yang ada di dalam gambar Yaitu Terjadi pada siang hari Yuk Latar suasana Latar suasana menjelaskan Suasana yang terjadi di dalam Cerita tersebut Contoh latar suasana dalam cerita maling bundan Yaitu Sidi Ketika itu maling bundan tidak Mengakui bahwa ibunya masih hidup Tetapi Dia berkata Kepada istrinya bahwa ibunya Sudah meninggal Yuk Kemudian yang ketiga yaitu tokoh Tokoh adalah pelaku dalam cerita Atau dongeng Tokoh dalam cerita Dibagi menjadi dua Yang pertama yaitu tokoh utama Yang kedua yaitu tokoh tambahan Tokoh utama yaitu tokoh yang paling sering diceritakan dalam cerita tersebut Kemudian tokoh tambahan adalah tokoh yang penceritanya lebih sedikit dari tokoh utama Kemudian watak yang diberikan dapat digambarkan dalam sebuah ucapan, pemikiran, dan pandangan dalam suatu masalah Alur adalah urutan jalan cerita dalam cerita yang diberikan oleh penulis Alur jalan cerita dibagi menjadi tiga Yang pertama yaitu alur maju Yang kedua alur mundur Yang ketiga yaitu alur campuran Atau maju mundur Yang kelima yaitu amanat Amanat adalah pesan atau nasihat yang dapat kita petik dari cerita pendek atau dongeng tersebut Contoh amanat yang ada di dalam cerita maling gundang Seperti ini Amanat yang disampaikan oleh penulis adalah Agar kita tidak terhadap kepada orang tua Yang kelima yaitu sudut pandang Sudut pandang merupakan bagaimana cara menulis menempatkan dirinya dalam sebuah cerita Sudut pandang dalam cerita dibagi menjadi dua Yang pertama sudut pandang orang pertama Yang kedua sudut pandang orang ketiga Sudut pandang orang pertama yaitu penulis seolah-olah menjadi tokoh dalam cerita tersebut Kemudian sudut pandang orang ketiga yaitu penulis tidak teripat dalam cerita tersebut Tetapi hanya menceritakan apa yang terjadi di dalam cerita tersebut Asal mula buah kelapa Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi Ia ingin mengunjungi penyihir sakti Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya Wahai penyihir sakti Ada sesuatu yang ingin kumohon darimu Kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat Aku ingin diberi sesuatu olehmu Agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang Permintaanmu cukup bagus Sahut penyihir sakti Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil Dia berkata Kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira Setelah mengucapkan terima kasih Dia berjalan menuruni gunung Di tengah perjalanan Dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu Ia ingin melihat apa isinya Namun ia tidak jadi membukanya Saat ia ingat pada pesan penyihir sakti Ketika tiba di gunung Lagi-lagi dia tergoda ingin melihat isi kotak hijau tersebut Ia lalu membuka kotak hijau itu Tiba-tiba Laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang Dan buahnya besar-besar Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung Karena kau tak mematuhi kata-kataku Kau berubah menjadi pohon pelapa Namun Permintaanmu tetap terkabul Kau sangat berguna Tiap bagian darimu berguna bagi manusia Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia Sejak saat itu Pohon kelapa cepat berkembang biak Sehingga bisa dijumpai di mana-mana Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya Tugas hari ini yaitu Menentukan unsur-unsur intrisik Yang terdapat di dalam cerita asal mula buah kelapa Kemudian Mencari amanat yang terkandung di dalam cerita tersebut Sekian pembelajaran hari ini Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat Kepada kalian Untuk menutup pembelajaran hari ini Mari kita berdoa menurut keyakinannya masing-masing Berdoa dimulai Selesai Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh